Hai bubbing selamat datang di video-video dan welcome Siti sekalian lagi my friend episode kelima gitu my friend ya kita lanjutkan di episode ketiga gitu kan ya nah kalau kalian lihat disini episode kemarin kita udah bikin yang namanya ini my friend ya fishing harbor atau apa ya tempat warga-warga ini warga-warga kota Semarang saya ini ya untuk melayan ya iya mencari ikan-ikan gitu my friend ya sekarang ada lapangan kerjaan untuk bagian nelayan-nelayan ya jadi disini banyak disini ada kalau yang dermaga sini ini untuk fishing itu ya area pemancingan itu ikan teri kalau yang sini kalau yang seberang sini ini ikan apa itu kerang ya yang kalau sini kerang nah ini ikan tuna my friend jadi dermaganya agak besar gitu kan ya ikan tuna terus kalau yang disini ini apa ya fishing harbor ya kapal-kapal biasa tapi ini kayaknya terlalu tinggi ya ya my friend ya kayaknya terlalu tinggi ini opo apa itu dermaganya gitu ya kurang ke bawah kayaknya gitu my friend tapi disini udah saya kasih apa ya dekorasi-dekorasi dikit my friend kayak taman-taman gitu kan ya jadi biar gak gresang juga nah kan cakep gitu my friend saya kasih juga disini ada cafe wuuh cafe dong cafe wuuh kan cafe-cafe gitu my friend wadah mobil-mobil jeep ini ya ini kayaknya warga-warga yang mau santai gitu kan ya di sini gitu ya Nah bisa kan santai-santai disini jadi ada apa itu minuman-minuman juga gitu kan ya ada cafe-cafe nah disini udah saya kasih toko-toko juga gitu my friend wuah buat warga-warga yang kerja disini kalau kelaparan gitu my friend ya Nah jadi ini aksesnya gitu my friend wadah saya dekorasi juga gitu kan ya Oh keren ini naik ke atas dan disini untuk naik ke jalan rayanya nih ya ini jalan rayanya itu disini ada toko pusat ini ya fishing industri ya apa tempat-tempat lupa di sini ya tempat ini lho apa ini namanya fishing market nah iya my friend lupa dong fishing market ini my friend ya saya kasih disini fishing market gitu kan dan disini ada perubahan yang cukup besar gitu my friend episode kali ini kita mau hanya perluas aja my friend perluas-perluas dan ini loh my friend ah sisi kita pause nah disini truk-truknya ini ya truk-truk yang bawa ikan-ikan ini my friend akan ada fish delivery gitu kan ya jadi truk-truk yang ngebawain itu ya kok cepet yang bawain apa itu ikan-ikan gitu ya Nah ada ikan-ikan juga dan disini ada apa ya fishing industri yang ini ya yang untuk gudang semacam gudang gitu my friend fishing faktor gede faktori gitu kan nanti disini andy rubahin menjadi nggak tahu mau dirubah jadi apa gitu kan ya soalnya saya belum ngasih industri-industrian laki kayak semacam apa ini ya enggak semacam ini nih warehouse warehouse harus butuh nggak ya my friend ya warehouse-warehouse tapi sini warehouse-warehouse nya ada small ada medium ini apa nih isi warehouse yard bisa sih my friend ya bisa sih my friend warehouse yard coba kita kasih gitu ya bagus gak my friend warehouse yard dan Oh ada keterangan apa ini Oh ini tepat parkiran ini iye-iye film peti isi disini cara ngisinya glass paper ikan gak ada ikan nge-faktori industri oil commercial good zona metal glass platyplatinum timber paper animal pro Oh nggak ada untuk ikan ya ikan nggak ada itunya my friend penampungnya terus gimana dong nah di delet ya gimana dong ya duit kita sia-sia gitu my friend ya duitnya sia-sia ya Nah jadi untuk apa fishing eh fishing ya fishing harbournya untuk dermaganya udah saya kasih gitu my friend udah saya kasih luasin gitu sampai disini ini apa ya keadaan not enough buyer fishing jadi apa itu enggak cukup itu ya buat bayarin ini ya produknya gitu my friend enggak ada lagi jadi disini ada saya perubahan sedikit untuk di bagian jalur ini ya jalur rutenya ini ikan-ikannya gitu kan jadi disini untuk penangkap ikan tunanya itu berada disini my friend ya tentunya sampai ke sini gitu kan ya agak jauh soalnya ikan tuna sama ikan salmon itu harus ada di area sungai yang agak deras gitu ya airnya agak deras ini loh kalau kalian lihat nah kan jadi yang segitiganya airnya besar ini airnya yang agak deras jadi kalau yang pelan itu ya ini segitiganya yang kecil-kecil gini my friend Nah kalau yang kecil-kecil gini itu biasanya kerang isinya itu kerang-kerang ya Nah kan kalau yang u kuning ini kan kerang gitu kan angkori kerang ya kalau yang ping itu salmon yang ungu itu ikan teri kalau yang biru-biru gini ini ikan tuna gitu Nah jadi rutenya agak saya berubahin untuk ikan tuna kalau yang lainnya sudah aman my friend ya aman-aman dan disini ada perubahan juga untuk di bagian ini ya apa ini nanti lahan baru komplek baru nih ya bukan kompleksi perluasan saja gitu ya perlu asing juga dan ada dari komentar Faisal Fahresa itu ya minta lahan kosongnya dikasih tanaman betapa taman besar gitu my friend ya sama kayak pepohonan-pepohonan yang ada di ini ya di apa itu tax office gitu ya kantor pajak ya sama kayak sana berarti ini udah saya kasih lahan luas my friend apa itu taman besar ini Pak Westri ya lahan besar gitu my friend dan mungkin mau saya kasang apalagi my friend pasang-pasang ya tapi disini duit kita gak cukup my friend ya duit kita gak cukup ini apa nih ada city area uh uh Gapuro my friend bagus sekali nih Gapuro my friend Wah ini nanti 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 kalau komplek yang selanjutnya my friend bisa dikasih Gapuro gitu kan ya ada fanbook pak nah ini bagus di sini fanbook pak ya my friend kita kasih taman-taman tapi disini ada sisi bentar ini disini ada apa polisi ya polisi my friend polisi mungkin kita pindahin aja ya polisi kita pindahin di seberang mana ya polisi kita di seberang pindahin seberang polisi ada oh ya ada satu tapi disana ya kita pindahin di sini aja my friend disampingnya sekolahan itu ya sekolah high school ini sekolah SMP gitu kan Iya di sekolah SMP juga belum saya kasih taman gitu kan ya taman-taman lapangan apa ya kalau high school pastinya lapangan bola ya ini lapangan basket my friend ya ya kita kasih di sini lapangan basket untuk yang di bagian sekolahan gitu ya lapangan basket warga-warga banyak yang jalan kaki ini belum saya kasih transport my friend ya karena populasinya udah 3000 cuman masih di daerah sini buku belum saya bikin perluas lagi kompleknya kalau perluas kan baru nanti saya kasih itu gitu ya industri apa itu terminal gitu kan ini gosong kenapa ya bandetnya ditinggalkan ya Nah jadi di sini udah juga saya kasih kafe-kafe kecil gitu my friend pokoknya di bagian fishing Harbor udah saya kasih dan ada pejalan kaki jadi warga yang mau kesini enak gitu kan ya sementara lewat sini gitu nggak harus itu ya tapi nanti saya kasih itu ya industri apa itu taksi-taksi gitu kan ya soalnya ada DLC untuk taksi bikin itu saya kebuka gitu ya DLC taksi ini my friend ya mana nih nah ini taksi my friend nah nanti itu ya daripada pakai bus itu bus bikin macet gitu kan ya enak mendingan pakai taksi gitu kan ya Nah jadi episode kali ini mungkin sebelum itu saya baca-baca komentar dari kalian gitu kan dari apa ini ada dari fantacos gitu ya Bang bikin jalan travel di gunung Bang jalan travel di gunung ya Wah nanti itu sih nih kalau populasi kita sudah besar gitu ya nungguin itu aja populasi kalau sudah besar dan lanjut lagi dari ini ya dari M nasuha arifin ya Bang nama pelabuhannya dikasih variasi Alba variasi Alba ya belum saya kasih zona di sini my friend ya Iya sih pelabuhannya masa dikasih variasi Alba menurut kalian gimana ya ini pelabuhannya my friend ya pelabuhannya namanya variasi Alba cocok kah kita kasih nama ya pelabuhan pelabuhan variasi Alba gini kah cukup kah Oh cukup my friend ya pelabuhan variasi Alba gimana menurut kalian ya nama pelabuhannya ini my friend dari itu ya dari nasuha nasuha yang ngasih nama jadi mungkin kita sedikit karena permintaan warga sudah mulai banyak kita kasih ya warga-warga rumah warga ya Nah nanti untuk pembangunannya seperti biasa saya kasih mode cinematic gitu ya Nah udah mulai dibangun nanti dulu di sini taman ini taman bagus my friend ya di sini taman untuk warga-warga yang bisa apa itu itu liatin nongki gitu my friend ya mau sunset ataupun mau akan warga-warga ada yang di sini my friend yang ngeliatin apa ini pemandangan ini ya kapal-kapal nelayan tepanya ya banyak my friend ya bagus kah menurut kalian ya banyak pelabuh apa ini kapalnya my friend ya kayak terlalu ramai gitu ya orang cocok mungkin nanti ada sedikit saya rubah ini untuk menurut kalian gimana ya terlalu ramai kah itu gitu my friend ya untuk di fishing harbournya ini ya di 55 my friend ya 55 harbour gitu kan ya di sini Wow mulai dibangun-bangun rumah warga-warga my friend ya jadi saya percepat sedikit gitu kan biar cepat langsung dibangun dan oke air ya oke air-air my friend tidak kena lupa dong air kita kasih air kita kasih nah oke harusnya kena semua ya air untuk listrik sekarang kita cek listrik listrik ada bolang balik ada bolang balik apa saya kasih kincir angin sama pembangkit ini my friend ya solar pembangkit solar ini ya skor solar sama di sini ada apa nih di sini ini Oh otong sampah yang menjadikan koal ya apa itu energi itu ya energi listrik gitu kan ya Nah jadi disini udah mulai dibangun untuk komplek disini juga saya kasih my friend ya tapi di sini sedikit berbeda ada kayak lahan-lahannya gitu ya sekarang kita coba tapi warga sudah Kak minta itu ya toko toko my friend ya toko toko mungkin kita kasih toko dimana lagi ya untuk pusat toko toko laki di sini ya kayaknya di sini ya di sini kasih toko di sini toko ya toko laki my friend pusatnya di sini dan habisin nanti habisin kita dekorasi di bagian taman sini tadi kata siapa ya kata itu ya kata fanta kosmin eh bukan fanta kos dati kata Faisal Fahresa minta di dekorasi di bagian situ ya Nah ini toko toko nya sudah mulai dibangun ya nah dan mungkin saya kasih ya ngelag dong hahaha enggak nge-delay ya Nah mungkin disini saya kasih pejalan kaki saya mau kasih pejalan kaki ya enggak mau dong saya apa ini apa nih bangunnya besar kali nih jangan besar-besar yang kecil-kecil aja ya baunya terlalu besar tuh apa ini tapi agak miring ya datarannya my friend ya hahaha datarannya agak miring dan ini bisa nggak bisa ya ini toko apa ini yang dibangun ya eh kurang tahu my friend toko toko apa yang dibangun ya pokoknya di sini udah saya kasih zona untuk toko toko lagi gitu my friend rumah warga gimana saya kasih lagi kayaknya rumah warga ya mungkin di depan-depan sini nih depan sini mungkin saya kasih toko sih kita mungkin pencarian ini ada ya dari after the game after the cocoknya nanti ya after the mungkin kita kasih toko nah disini ada toko apa nih baru water no ini kita kasih disinilah ya toko toko juga gitu my friend ini dari dlc ini ya dlc University engkau nggak salah ya kok mau ya Nah bangun dong terus mana lagi ini ada apa ini krimpan ada sentral hotel jangan dulu hotelnya ada Delta Queen nah boleh-boleh kita kasih Delta Queen ya terus mana lagi ada bangunan apa lagi nih ini ada es krim uh ya es krim dong kita kasih doang es krim ah buat warga-warga yang lagi rekreasi bukan rekreasi ini bukan taman rekreasi ini my friend ini cuman taman hiburan yang ada di kompleks ini nih ya yang ada di kompleks ini ya jadi ini namanya udah lho perasaan udah saya ganti nama deh ini kemarin yang semua dibilangin ke saya ditegur ya Bang itu tiga episode masih belum diganti ceng ya belum saya ganti jadi saya ganti sekarang namanya Semarang perasaan tadi udah saya ganti deh Oke sudah ya Nah oke udah nama kotanya Semarang ya si nyelsem biar gak protes gitu ya banget tiga episode belum diganti nama kotanya ya ya my friend lupa fokus kebikin ini ngebikin gitu jadi akhirnya lupa dan di sini oh toko apa ini my friend cafe-cafe ya cakep Oh ini apa ini burger-burgernya berbeda di sini ada apa ini ada Delta Queen Oh ini kanya shopping-shopping gitu dan sini ada es krim ya wow es krim-es krim dan ada ini ya untuk ngisi bensin juga gitu my friend ya jadi deketnya sama taman ini ya taman yang ada di kompleks kita ya tapi ini ke pemandangannya kurang ini cocok ya terlalu ramai kapal ya hahaha iya bener ramai kapal tapi nanti di sini saya kasih ini my friend untuk di bagian ini ya ini kayak semacam nanti saya kasih DLC after dark di sini my friend ya kayak apa itu diskotik malam gitu area apa pokoknya tempat-tempat konser-konser malam gitu nanti saya pasang di sini my friend DLC nya dan di sini ada jembatan nanti proyek baru nih my friend proyeknya apa apa nih proyeknya ini ya presiden kita ini my friend ya proyeknya presiden kita nanti bikin komplek apa itu jembatan baru ini ya kayak jembatan Suramadu gitu kan ya Nah jadi menghubungi nanti ke sana gitu ya soalnya kalau kalian lihat di sini ada taman bagus my friend ya ini dari mapnya sendiri my friend ya di dekorasi kayak gini ini cocok nanti saya kasih bundaran gitu di sini ya cuman jembatannya gak pas ya gak apa-apa lah nanti saya kasih bundaran di sini biar apa ya biar dibudidayakan gitu kan ya ini alami gitu my friend natural gitu ya natural jadi nanti di sini kasih apa itu hiburan-hiburan dari DLC after dark jadi disini sama diseberang sini kalau pantai kurang cocok pantai-pantai tuh enaknya nanti di sini ya nih pantai di sini my friend ya enaknya itu pantai diseberang situ berarti jadi sekarang saya mau perluas dan untuk permintaan warga itu ya Nah masih ada toko-toko ya dan listrik 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 dong ya listrik listrik para para pajak-pajak mungkin saya naikkan listrik naikkan listrik my friend pajaknya gitu ya tapi penghabisin banyak dong duit kita ya Wada yang naik level ini rumahnya dong GG gaming level 2 gitu kan ya Iya GG dan untuk nama kompleks ini belum saya kasih nama nama main friend kompleksnya ya kompleksnya belum saya kasih nama nggak tahu namanya nanti di sini dikasih nama apa ini nama enaknya di sini nama kota apa ya nama kompleks untuk yang di kota Semarang ini ya kompleksnya nama kompleks apa ya kompleks mungkin itu ya mungkin sementara dulu kasih bigger gini kayaknya ya dikasih nama dulu kayaknya bigger gitu kan ya dan untuk polisnya ini kita kasih polisnya yang ini jangan buat sampah sembarangan smoothing detektor pemakaian listrik juga terus edukati itu pendidikan park reksery soalnya apa ya Taman kita akan banyak jadi kasih itu ya kasih Taman hiburan terus etat gratulasi nilai helikopter polis outer hiding terus private river free wifi untuk pajak-pajak ini city planning nah ini city planning ada juga ngementer niking wadah pakai sepeda Oh attack housing janganlah ah mungkin bisnis-bisnis kayaknya cocok di kompleks nanti aja my friend sementara kayaknya banyak polisnya kita kasih yang itu aja my friend mungkin kalian ada saran untuk apa itu polisnya dikasih apalagi gitu maren tulis di kolom komentar gitu kan ya jadi untuk pendidikan sudah saya banyak my friend untuk pendidikan ini sekolahan ini juga SMP juga sudah ada cungguan tinggal Universitas gitu atau kampus bisa dibilang kampus gitu ya belum ada ya nah ini karena disini sudah mulai diisi berarti tinggal kita pindah ke sini ya jadi disini ada hmm ada apa ini Harbor Harbor ya Iya Harbor kan Iya my friend disini ada Metro station sama bus station gitu kan ya Metro sama bus station gitu kan ya jadi disini ada stasiun besar nantinya untuk menghubungin kota kita ke semua segala ya jadi ini nanti transportasi mungkin next episode gitu transportasi kita yang akan mencangkup ke semua ini ya yang lahan pekerjaan kemana gitu kan ya Nah itu nanti saya kasih disini sama nanti untuk taksi taksi juga bisa dikasih disini my friend taksi gitu kan ya taksi bisa nanti di sini ada pos posisi-posisi ini apa nih ini pos office bukan taksi ini loh nah inilah taksi nah taksi depot yang bisa dikasih disini my friend ya dan untuk nanti keretanya itu nanti saya pasang diseberang sini my friend di depannya gitu kereta ya jadi berhadapan gitu ya biar untuk alat-alat transportasinya biar biar gak apa biar gak sebegitu apa ya noise gitu ke ke komplek kita gitu my friend jadi sekarang mungkin kita langsung percepat karena permintaan sudah banyak mungkin langsung kita percepat untuk pembikinan ini ya pembangunan komplek lagi di seberang sininya ini my friend ya Oke kita mulai selamat datang beri selamat menikmati 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 sudah mulai banyak dan disini ada lahan kosong nanti saya kasih hampir sama kayak yang tadi gitu my friend ya yang di kantor pajak jadi nanti saya bikin taman natural gitu ya untuk area jogging-jogging di bagian sini tapi masih tetap ini masih satu kompleks sama yang itu ya yang diseberang sana cuman ini wilayah isi satunya gitu kan ya nah jadi nanti saya bikin area jogging juga disini dan disini ada sekolahan untuk apa ya sekolahan ini ya sekolahan khusus untuk ini ya kayak privat itu privat tentang apa itu melukis menggambar nah ini sekolahannya ini my friend ya wah keren-keren gitu kan ya sekolahan untuk melukis menggambar belum saya dekorasi juga untuk di bagian sini dan nantinya di seberang sini ini kan ada apa itu ada stasiun ini ya untuk bus sama metro ya nah nanti di depan sini saya kasih itu ya taksi ya jadi untuk transportasi di wilayah kompleks saya nanti akan pakai taksi ya kalau pakai bus bikin macet jadi pakai taksi aja gitu kan yang kecil-kecil ini my friend taksi ini ya manen taksi nah nanti saya akan pasang di si di sini gitu my friend ya nah seperti ini untuk episode nya karena sudah lumayan lama untuk durasinya gitu my friend ya soalnya tadi mau penutupan akhir video juga tiba-tiba mix saya mati gitu ya mix saya mati jadi ini akhir video ini saya nge-record ulang gitu ya jadi ini di sini belum saya dekorasi dan untuk di kompleks ini juga masih belum banyak gitu ya populasi kita udah mencapai 5000 ya dan pemasukan kita sudah mulai lancar dan wah permintaan lagi permintaan room warga-warga lagi gitu kan ya dan fishing arbonnya seperti ini my friend ya fishing arbon jadi ada apa ini ada yang nggak jadi penutupan ada ini cafe-cafe gitu kan ya malah nggak jadi penutupan jeng ya dan tadi ada untuk pengambilan view yang di laut gitu my friend ya di seberang sana gitu ya wah keren nah oke my friend kayaknya untuk episode nya seperti ini jadi jika kalian suka dengan gameplay episode city skyland season ke 3 kali ini jangan lupa like dan komen dan subscribe my friend kita tembusin untuk tahun ini mencapai 5000 subscriber my friend bantu saya mencapai 5000 dalam tahun ini ya dan buat penonton setia saya semoga sehat selalu gitu my friend ya the best buat penonton setia saya gitu ya oke mungkin cukup siang kurang lebihnya tolong tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan saya film pamit sampai berikutnya video bye bye bye